Intro Demi untuk terus semakin meningkatkan kemampuan tempur dan memperkenalkan TNI dengan sistem persenjataan modern Kini Kementerian Pertahanan Indonesia terus menggenjot kebutuhan esensial TNI dari ketiga matra Sementara itu berdasarkan kutipan sumber media informasi militer Jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk yang dimiliki oleh Amerika Serikat Tentunya Indonesia tidak ingin tertinggal dari segi alut sisa tempur rudal dari beberapa negara maju di dunia Sebab Indonesia melalui industri dalam negeri juga sudah memiliki sejumlah rudal yang diklaim kemampuannya juga tak kalah canggih Dari rudal buatan Amerika Serikat tersebut Misalkan saja rudal buatan dalam negeri yang diberi nama rudal petir V-101 Yang dikembangkan oleh seorang ahli bom bernama Ricky Henry Agam Yang sudah menangani pembuatan bom untuk kebutuhan militer Indonesia Salah satunya diperuntukkan bagi pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 besutan Rusia Yang dibeli oleh Indonesia pada tahun 2003 lalu Berbekal pengalamannya membuat bom untuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara Ricky bersama PT Saribahari miliknya mendirikan proyek untuk membuat roket cagih Dan roket ini adalah pengembangan dari jenis bom V-100 dan PE-100L yang dipesan untuk TNI Angkatan Udara Sebentar untuk rudal buatan dalam negeri ini diklaim sangat hebat pada kecepatan luncur menuju target sasaran Bahkan sebuah uji coba mendapati rudal ini mampu melesat hingga 260 km per jam Alhasil dengan jarak jangkau tersebut membuat peluru kendali ini bisa menjadi andalan TNI Untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer Indonesia Ada pun spesifikasi rudal petir V-101 buatan dalam negeri ini Memiliki panjang 1,850 mm Dengan bentang sayap 1,550 mm Serta berat tanpa hulu ledak yaitu 20 kg Untuk berat hulu ledak yang mampu digotong oleh rudal petir buatan Indonesia ini Adalah 10 kg dan jarak jangkau pada uji perdana yaitu sejauh 45 km Sementara itu demi untuk terus meningkatkan kemampuan jelajah rudal buatan dalam negeri Indonesia kembali melakukan uji peluncuran rudal petir tahap kedua Dan mampu mencapai target sasaran sejauh 260 km per jam Namun untuk teknologi yang digunakan oleh rudal buatan dalam negeri ini Yaitu menggunakan sistem elektronik PID controller 3D weapon autopilot GPS navigation Complete with 6 DOF sensors And 3 axis magnetometers Namun selain rudal petir Beberapa rudal yang pernah dibiliki oleh Indonesia Memiliki jarak jelajah yang tidak terlalu jauh Seperti rudal C701 dan C705 buatan PT Dirgantara Indonesia Peluru adaptasi dari China ini hanya mampu menjelajah antara 80 km hingga 135 km Selain itu dikabarkan pula jika Indonesia juga mengembangkan X-Socket MM40 Block II Yang menjadi alutsista andalang deni angkatan laut Namun jika dibandingkan dari kedua rudal tersebut Rudal petir V101 tentu saja lebih unggul Sebab memiliki perangkat yang canggih dengan mengadopsi teknologi paling mutakir untuk penginderaan target sasaran musuh Selain itu rudal petir V101 mengusung multiple point 3D dari jenis rudal yang menggunakan sekar Hingga sejauh ini meski rudal petir buatan Indonesia sudah berstandar NATO Namun PT Saribahari hanya menjual produk-produknya kepada militer Indonesia saja Walaupun ternyata rudal petir V101 telah diminati banyak negara Dengan desain yang unik, mirip pesawat tempur, drone dan memiliki kecanggihan sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia Berdasarkan hal tersebut tentunya Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh beberapa negara maju di dunia Sebab Indonesia telah mampu membangun sistem pertahanan militer secara mandiri Dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpa Sebagai salah satu bahan amunisi yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju di dunia Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait Industri Lapan tidak hanya mengembangkan Satuan Roket Airhan 122B Untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia Hal tersebut dikabarkan jika sebelumnya Lapan meluncurkan Roket RX-320 pada tahun 2008 lalu Dan kemudian ditingkatkan pada tahun 2019 akhirnya berhasil meluncurkan Roket RX-420 Yang hingga kini masih terus dikembangkan kemampuannya untuk menjaga wilayah Indonesia Dengan suksesnya mengembangkan Roket RX-420 tentunya bukan lantas industri pertahanan dalam negeri Yang bergelut di bidang pengembangan alut sisa tempur roket untuk TNI harus berpuas diri Sebab di akhir tahun 2010 Lapan kembali mendesain Roket RX-520 Yaitu roket yang lebih besar dan memiliki daya jangkau lebih jauh dibanding RX-420 sebelumnya Hal tersebut berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait Bahwa Roket RX-520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang RX-420 Dan sesuai desain awal Yaitu Roket RX-520 memiliki kecepatan maksimal 1,7 km per detik Selain itu Roket RX-520 ini memiliki panjang hingga 8,8 meter Dengan bahan bakar propelan padat seperti jenis roket lain Dan untuk daya jangkau Roket RX-520 ini diprediksi mencapai 300 km Sementara itu yang menjadi pembahasan tentang kemajuan industri roket Ataupun jikal bakal rudal balistik masa depan buatan dalam negeri Adalah dengan antusias industri pertahanan 8 Yang terus mengembangkan tingkatan kemampuan daya penghancur Maupun jangkauan Roket RX-520 Yang digadang-gadang akan menjadi roket berskala balistik buatan Indonesia Di sisi lain melalui industri roket 8 Indonesia Yang terus mengembangkan roket peluncur satelit RX-750 Yang merupakan roket peluncur satelit seri lanjutan dari RX-420 Yang telah sukses diluncurkan dari kawasan timur Indonesia pada tahun lalu Sementara itu seri-seri ini akan dikembangkan menjadi dua bagian Yaitu roket peluncur satelit RX-Series Dan rudal pertahanan Indonesia yaitu Airhan Untuk roket RX-750 buatan dalam negeri Diklaim mempunyai jangkauan 1000 km Dan roket RX-750 ini memiliki diameter roket 75 cm Serta telah diluncurkan di akhir tahun 2010 silam Melalui uji coba tersebut RX-750 ini ternyata sudah bisa terwujud Dan memasanginya dengan sistem kendali Dengan jarak jelajah Sehingga menjadi rudal pertahanan jarak jauh Yaitu Airhan yang memiliki jarak jangkau 1000 km Namun untuk saat ini yang baru benar-benar terwujud Sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait Yaitu adalah Airhan-122B dan RX-420 Sementara roket RX-420 ini Sudah dirancang sebagai roket untuk peluncur satelit Dan generasi lanjutnya dari roket peluncur satelit adalah RX-750 ini Namun sampai saat ini Roket RX-750 belum juga di uji coba Bahkan menurut kabar yang beredar Roket RX-750 dan RX-550 ditangguhkan untuk sementara waktu Karena dari pihak ke-8 akan fokus ke pengembangan roket RX-450 Yang saat ini telah dilakukan